Hewan buas bertahan hidup di alam liar berdasarkan instingnya, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari makanan, mencari pasangan, hingga menguasai suatu daerah untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Dan dalam melakukan semua itu, tak jarang para hewan buas harus bertarung melawan mangsa, bertarung antar sesama jenisnya, atau bahkan dengan hewan buas lain yang bisa lebih kuat. Dan pemirsa, inilah tujuh pertarungan hewan buas versi on the spot. Sebagai hewan pemangsa, harimau akan memangsa hewan apapun jika dianggap bisa dimakan. Hal ini juga berlaku bagi harimau muda yang sudah mampu berburu sendiri untuk mendapatkan makanan. Dalam sebuah video di lokasi penangkaran harimau liar Tadoba di kawasan India Tengah, seekor harimau betina berusia 16 bulan terlihat sedang mengendap-ngendap di kubangan air. Harimau muda ini mengintai dan menunggu momen yang tepat untuk memangsa seekor babi hutan dewasa. Dan sehingga jaraknya sudah dekat, harimau ini langsung menyergap dan melakukan pertarungan untuk melumpuhkan buruannya. Babi hutan yang sejari awal tak menyadari adanya harimau, tak mampu berbuat banyak untuk mempertahankan dirinya setelah digigit harimau. Meskipun masih bisa berdiri dan melawan, dalam hitungan menit, babi hutan akhirnya kalah dan menjadi santapan si harimau muda. Orang-orang yang ikut dalam sebuah pertandingan golf di Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan, dikejutkan dengan adanya dua ular beracun berjenis Black Mamba yang terlihat sedang bertarung. Insiden ini diabadikan oleh seorang pegolf bernama Kara Trihearn. Dalam video terlihat kedua ular saling melilit dan menggigit untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Bahkan kedua ular menegakkan tubuhnya seperti berdiri. Pertarungan sengit cukup lama ini membuat pertandingan golf terpaksa terhenti untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Pertarungan antar susama raja hutan singa melawan singa memang jarang terjadi. Namun kadang kalah demi mendapatkan pasangan, singa jantan dewasa harus saling bertarung. Seperti yang terjadi di kawasan hutang lindung sualu kalah hari, saat dua singa terlihat saling serang dengan sengitnya. Keduanya saling mencakar, menggigit, serta saling mengeluarkan auman yang sangat keras. Setelah beberapa saat bertarung, singa yang kalah mundur, sedangkan singa si pemenang langsung mendekati singa betina tak jauh dari tempat pertarungan. Gorilla adalah jenis primata terbesar yang dapat digolongkan sebagai binatang omnivora. Meskipun hampir semua makanannya sayuran dan buah-buahan, orang tahu bagaimana besar dan kuatnya gorilla. Di sebuah kebun binatang di Amerika Serikat, seorang pengunjung tak sengaja merekam pertarungan dua gorilla di dalam kandangnya. Terlihat seekor gorilla seperti sedang mengejar gorilla lainnya, dan hanya dalam waktu singkat kedua gorilla saling baku hantap. Pertarungan terhenti setelah salah satunya mundur dan melarikan diri. Meskipun pertarungan antar gorilla itu hanya sebentar, ternyata keganasan dan kekuatan gorilla bisa terlihat jelas ya pemirsa. Beruang grizzly adalah mamalia yang hidup dan sering ditemukan di Amerika Utara, Eropa bagian tengah, dan pantai Artik. Pada musim kawin, beruang ini terkadang suka bertarung untuk mendapatkan pasangannya. Dalam sebuah video, terlihat dua beruang jantan dan satu beruang betina. Kedua beruang jantan ini awalnya hanya terlihat saling mengamati, namun tak berapa lama keduanya pun bertarung dengan sengit. Si jantan yang tubuhnya lebih kecil memang terlihat lebih cepat, namun jantan yang besar mempunyai kekuatan untuk menekan lawannya. Di luar dugaan, beruang jantan yang kecil ternyata mampu melawan dengan terus menarik kaki beruang besar, sehingga si beruang jantan besar kehilangan keseimbangan. Setelah terjatuh itulah, jantan besar mundur dan tak lagi melanjutkan pertarungan. Para pemangsa atau predator di alam liar akan selalu bersaing demi bisa mengisi perut. Hal ini berlaku pada beruang dan juga serigala. Seperti dalam video berikut, gimana sekelompok kawanan serigala bertarung melawan beruang besar untuk bisa memakan binatang yang sudah diburu. Awalnya, beruang ini beberapa kali diserang agar tidak bisa mengambil makanan. Namun saat serigala lengah, beruang ini langsung mengambil dan menyeret hewan buruannya. Tentu saja hal itu membuat para serigala menyerangnya kembali. Setelah beberapa kali diserang dari berbagai arah, beruang akhirnya menyerah dan meninggalkan sekawanan serigala. Hewan asli Afrika ini berukuran sangat besar. Kudanil selalu hidup berkelompok dan terkadang saling bertarung untuk memikat sang betina. Kejadian pertarungan ini sempat rekam di suatu kawasan di Afrika. Karena senjata utama dari kudanil adalah mulutnya yang besar serta gigi-gigi dan rahang yang kuat, maka gaya bertarung kudanil pun adalah saling menggigit untuk mencabik lawannya. Istilah beradu mulut mungkin sangat tepat digunakan bagi kudanil yang sedang bertarung ini. Karena selama pertarungan, kedua kudanil itu selalu membuka mulut dan selalu mencoba untuk saling menggigit. Setelah beberapa lama, salah satu kudanil tiba-tiba kabur. Naas, kudanil yang lari ini mendapatkan beberapa gigitan di bagian tubuhnya. Pertarungan mereka terhenti setelah kudanil yang kabur bisa bersembunyi di kerumunan kelompoknya. Di wilayah kawasan hutang lindung Eastern Cape, Afrika, momen sangat langka terjadi ketika dua badak berjenis badak putih dan badak hitam bertemu dan saling bertarung. Diduga kedua badak ini bertarung untuk menentukan karitorinya. Saat bertarung, badak hitam seperti tergesap setelah beberapa kali terkena serangan di bagian tubuhnya. Dikabarkan badak putih memenangkan pertarungan karena mempunyai kekuatan yang lebih besar. Singa akan memangsa binatang apa saja di habitatnya. Tak terkecuali seekor badak. Dalam video berikut, seekor badak yang tengah terjebak di kubangan air berlumpur mendadak menjadi target para singa betina. Ketika singa ini dengan hati-hati mencoba untuk mencakar atau menggigit badak, namun karena insting mempertahankan diri, badak ini pun melakukan perlawanan. Setelah beberapa saat terjebak, badak ini akhirnya mampu keluar dan memberikan perlawanan cukup sengit. Meskipun dikroyok tiga singa, badak ini mampu membuat singa-singa ketakutan, sehingga badak selamat dan bisa pergi dari lokasi pertarungan. Dan pemirsa itulah tujuh pertarungan hewan buas versi on the spot. Tahukah Anda, meski tak memiliki uang yang banyak untuk melakukan ibadah haji, ternyata beberapa orang ini dapat tiba di tanah suci melalui jalan darat saja. Baik itu dengan berjalan kaki atau mengayu sepeda hingga ribuan kilometer. Seperti apa kisah orang-orang inspiratif ini? Saksikan kisahnya, sesaat lagi tetap di on the spot.